Anak STM ikut demo? Emangnya boleh? Hmm... FENO BENING MEMPERSEMBAHKAN BUKAN SINGHAM Hai Singham, gue No Bening dan selamat datang lagi di Bukan Sekolah Dimana kita akan mendiskusikan, ngobrolin, dan kita lempar argumen barang Mengenai hal-hal dan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia Karena kita cinta sama dunia pendidikan di Indonesia Biar pendidikan di Indonesia itu makin maju, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi di setiap waktunya Indonesia, dunia politiknya lagi anget-angetnya lagi Karena banyak banget pelajar turun ke jalan Untuk menyampaikan suaranya, menyampaikan ekspresinya, dan menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah Kenapa gue bilang pelajar? Karena memang faktanya bukan cuma mahasiswa Walau didominasi oleh mahasiswa Tapi ada juga kaum pelajar lainnya seperti STM yang ikut berdemo Nah ini problemnya Apakah wajar anak STM demo? Apa memang itu sebuah hak pelajar STM untuk ikutan demo? Jadi apa jawabannya? Kalau gue, jawaban gue adalah Gue gak setuju Gue gak setuju Kalau, ya jadi gak setujunya gak seluruhnya Tapi gue gak setujunya pakai Kalau Jadi gue tidak 100% tidak setuju Ada poin-poin yang pengen gue sampaikan Kenapa gue gak setuju Lu ikut demo Kalau lu ada di dalam poin-poin tersebut Pertama Kalau lu masih gak tahu apa yang didemoin Gue sangat-sangat menyayangkan banget Banyak anak STM turun Tapi ketika diwawancara Atau ketika diliput berita Atau ketika ditanya sama siapapun Mereka gak tahu apa yang sedang mereka perjuangkan Mereka gak tahu apa yang sedang mereka suarakan Mereka gak tahu ada kumpul rame-rame apa ini Dan tujuannya ngapain Goalnya ngapain Tuntutannya ngapain Mereka clueless Jadi mereka cuma ikut-ikutan Mereka cuma demen Datang rame-ramean Dan ya Merasa dirinya sudah berkontribusi Padahal menurut gue Kurang Kalau lu emang paham apa yang didemokan Kalau lu emang paham ini lagi ngumpul-ngumpul pada ngapain Kalau lu paham apa tuntutannya Buat gue bisa jadi Lu wajar untuk ikutan demo Tapi kalau misalnya lu bener-bener gak tahu Lu cuma ikut-ikutan Itu bener-bener membuat demo Jadi malah lebih sulit Ya karena lu bakal menemuin jalan doang Lu cuma memadatkan barisan doang Tapi jadi semu Jadi semacam Ya apa ya Jadi 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 apa ya Ekstras Kan sedih gitu Masa lu dateng jadi ekstras Masa lu gak mau sih jadi pemain utama Masa lu gak mau sih jadi orang yang Ketika ditanya media Kenapa kamu berdemo Anak STM ku sampai ikutan demo gitu Terus lu tahu Tuntutan kami kak Adalah ini 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 Bukan matanya kemana-mana Terus bingung jawabannya apa Terus tarik-tarik temennya Terus akhirnya malah ngelawak depan kamera Yang udah gak lucu gitu Lawakannya itu Bener-bener apa ya Jadi sedih gitu Karena kalian malah membuang-buang kesempatan kalian untuk tampil dan menyampaikan apresiasi kalian Kalian malah menyampaikan hal yang sangat bertentangan dengan apa yang sedang diupayakan oleh orang-orang lagi berdemo Jadi itu gue menyayangkan banget kalo lu gak tau apa yang lagi lu lakukan disitu Kesian Kesian lunya juga Kedua Kalo lu rusuh Ini yang paling-paling gak bener Ini bahaya banget Dan ini dapat merugikan orang lain dan merugikan diri lu sendiri men Bisa kena ke polisi Bisa kena ke masyarakat disana yang gak ikut demo Atau bisa kena pendemo sendiri Jadi kayak senjata makan Tuhan Jadi kayak Janganlah dateng Cuman pengen nyari rusuhnya doang Apalagi dateng cuman menjadi Apa ya Pemicu kerusuhan Ini bahaya banget Dan lagi-lagi ini bisa menjadi kerugian buat kalian Dan sangat-sangat disayangkan Harusnya kalian bisa membantu demonstran Mungkin kalian disana bisa bantuin kakak-kakak kalian yang kelelahan Digotong gitu ya Diangkut ke belakang Terus bisa menjadi orang-orang yang menjaga barisan Biar gak ada oknum Atau menjadi orang-orang yang bener-bener tau apa yang diapresiasikan Jadi kalian gak cuman menemuin jalan Dateng-dateng malah ngerusuh Itu kan gak tepat Dan sayang banget kalo misalnya masyarakat harus mengenal lu kembali menjadi orang STM yang suka ribut Bukan STM yang ternyata udah berubah, udah dewasa Udah membawa nama baik, nama STM Kalo anak STM itu bisa turun ke jalan Dan membantu kakak-kakaknya Karena kalian tau apa yang diperjuangkan dan kalian gak mau ngerusuh Kalian malah ngejaga orang-orang dari kerusuhan Bukankah itu lebih keren bro Dan ini yang ketiga Yang paling terakhir Yang pengen banget gue kasih tau kalian Gak izin orang tua atau wali Gue tau lu masa-masa yang rebel Gue tau lu masa-masa yang gak mau menurut orang tua Tapi orang tua lu mesti tau men lu lagi dimana pas lu pulang sekolah Apalagi kalo ternyata pas lu pulang sekolah Lu sedang melakukan aksi besar Yang dimana orang tua lu minimal perlu tau Dan akhirnya orang tua lu mengizinkan Sehingga orang tua lu nanti gak panik Anaknya kenapa-kenapa Sehingga bisa dikoordinasiin nantinya Setelah demo lu bisa dicari dimana Terus lu pulangnya gimana Terus nanti lu kalo misalnya kenapa-kenapa hubungin siapa Kesian keluarga lu di rumah yang berharap Lu balik jadi orang bener Eh lunya malah bikin kerusuhan Terus lu gak tau ngapain disana Ikut rame-ramean aja Jadi please orang tua bukan cuman dispelein Bukan cuman didiem-diemin Kegah dikasih tau-tau-tau Lu pulang-pulang udah bobak belur Atau gimana kan amit-amit Jangan ampe kayak gitu Jadi itulah tiga poin penting gue Yang membuat gue akan menolak anak STM turun Jika salah satu diantara poin itu dilakukan Tapi jika malah kamu mengerti paham betul Tentang apa yang didemokan Dan kamu tidak ingin ngerusu Dan kamu sedang lapor orang tua Ya gak ada masalah ya Demo damai, aksi damai bersama-sama Karena negara melindungi hak kita Untuk menyampaikan pendapat kita Jadi anak STM Kalo demo Please jangan lakuin tiga hal itu Nanti disusupin orang Nanti kalian bisa didudukin orang Bisa dimanfaatin Bisa ditunggangin Kesian lu semua Ternyata kedatangan kalian bukan yang gue bantuin Malah mempersulit Dan buat para pemirsa di rumah yang nonton video gue Jangan salah tangkap Pertama Gue disini bilang STM itu kartanya partikular Jadi kalo kalian belajar logika dasar Maka gue gak bilang seluruh anak STM Itu kayak gini Tukang rusuh Tukang gak tau apa-apa tau-tau dateng Tau-tau rame-ramein aja Dan semuanya durhaka sama orang tuanya Itu sangat berlebihan Dan itu sangat-sangat penyimpulan Yang jauh sekali dari jalur yang saya coba bawa kesini Kalian malah sesat entah kemana Kata STM itu partikular Anak-anak STM itu partikular Entah anak yang mana Entah orang yang mana Karena itu sifatnya Termnya dalam ilmu logika itu partikular Berarti gue gak bilang semua anak STM Kayak begitu Coba sana belajar logika dasar Biar otaknya tidak kenapa-napa Jadi tentu saja Maksud gue ini adalah sebagian orang Gue gak bilang semua anak STM kayak gini Gue yakin banyak banget juga Anak STM yang pas demo itu Tau apa yang diperjuangkan Udah ijin orang tua Dan gak ngerusuh Bener-bener pengen bantuin kakak-kakaknya Dan pengen bantuin tuntutan-tuntutannya Dan pengen juga bersuara Tentang apa yang sebenernya mereka inginkan Kepada pemerintah Jadi Tolong ditekankan Pertama Gue gak pernah bilang semua anak STM kayak gini Anak STM itu kata atau term yang partikular Berarti sebagian Dan gue gak mau bilang juga Semua anak STM itu pasti gak ada yang rusuh Gue gak mau bilang semua anak STM itu Pasti ngerti apa yang diomongin Dan didemokan pada saat itu Gue juga gak mau bilang anak STM Pasti semuanya dihijin sama orang tua Gak semua Makanya gue bilang Sebagian Dan memang sebagian itu ada Yang ikut demonya bener Dan ikut demonya gak bener Kedua Gue gak mengendorse dan mengusupport anak STM Untuk ikut demo Apalagi mereka ngebawa Tiga poin yang baru saja gue jelaskan di video ini Dan tentu yang ketiga Gue tidak mengendorse anak STM mendemo Bukan berarti juga Ini banyak banget netizen yang pasti salah nangkep Dan gak tau kenapa masih ada yang salah nangkep Padahal ini logikanya udah lurus banget Yaitu Gue bukan berarti anti demokrasi Anti demo Ya demo demo aja Silahkan Ada haknya Ada tata caranya Udah diatur sama negara Dan dilindungi sama negara Untuk kalian berdemo Jadi gue menolak anak STM untuk ikut demo Sudah pasti Bukan berarti gue menolak Semua jenis demonstrasi Kenapa gue mesti ngejelasin ini di setiap video ya Karena mungkin Banyak yang masih kurang paham logika dasar kayak gini Dan sehingga mereka Terpencar-pencar dan terpental-pental pikirannya Jadi tolong dipahami ya Video gue ini berisikan apa Dan dimana standpoint gue Semoga tidak ada salah kapra Semoga tidak ada salah omong Semoga tidak ada Tukang nasi goreng dan tukang baso banyak Di depan kosan abis ini Salah ngomong apa Gue ntar dikira dalang Atau provokator dan lain-lain Tidak Saya tidak mau mendalangi Saya tidak mau memprovokatori Saya tidak mau mengkompori Urus-urusan kalian masing-masing Urus pikiran kalian masing-masing Tanggung jawab atas perbuatan kalian masing-masing Jangan Bawa-bawa nama gue Kam Bing Jadi itulah pesan gue Buat para penonton Terutama teman-teman yang Ada di STM Untuk paham maksud gue Untuk yang suka nanya Kenapa gue kurang setuju Sama yang namanya demo STM Yang kayak gini Tapi bukan berarti gue anti-demo Oke? Sekali lagi ya Dan gue gak mau dituduh Sebagai provokator dan lain-lainnya Gue pengen Kalian semua bertanggung jawab Atas aksi kalian sendiri Jangan nanti kalian teriak-teriak Disuruh yang nopening Disuruh yang nopening Haa Disuruh yang nopening Haa Funny funny Gue gak pernah suruh-suruh kalian Di video gue kecuali suruh kalian Untuk subscribe Dan nyalain notifikasinya Pencet bellnya itu Baru suruhan gue Dan jangan lupa untuk share video ini Ke tongkrongan-tongkrongan STM kalian Ke grup STM ya Grup STM apa itu ya Di-share aja ke teman-teman kalian ya Dan jangan lupa juga Untuk follow kami di sosial media Sekali lagi Gue pengen Indonesia menjadi Lebih baik lagi Terutama di sistem pendidikan ya Terutama Para pelajarnya Para tenaga pengajarnya Jadi kalau kalian punya kritik dan saran Atau kalian mau ngelawan argumen gue Atau kalian setuju Dan menurut kalian ada yang perlu ditambahin Silahkan komen panjang lebar di bawah Atau kalian mau ceritain Aksi kalian kemarin gimana Silahkan komen panjang lebar di bawah Ya itu ya kritik buat anak STM Semoga lebih baik lagi Membuat nama baik STM Menjadi lebih baik lagi Dan untuk kita semua Stay clean and sound